Intro Wasit pada piala AFF 2020 lagi-lagi menjadi pembicaraan hangat. Sejumlah keputusan kontroversial menghiasi kekalahan Vietnam dari Thailand di semifinal leg pertama. Vietnam kalah 0-2 dalam lagi yang berlangsung di National Stadium Singapura Kamis malam. Dua gol kemenangan Thailand dicetak Chanatip Songkrasin di menit ke-14 dan 23. Sepanjang 90 menit plus injury time, ada sejumlah keputusan dari Wasit Saud Ali Al-Adba yang diprotes oleh Vietnam. Salah satunya ialah saat keeper Thailand, Chad Chai Butprong, melanggar keras bomber Vietnam, Van Thuan, saat kondisi sudah berhadapan satu lawan satu. Berujuk pada peraturan, sejatinya hal itu bisa menyebabkan pemain yang melanggar diberikan kartu merah langsung. Namun Wasit Al-Adba hanya menghadiahi kartu kuning kepada Chad Chai setelah insiden itu. Tak hanya Vietnam yang dirugikan oleh keputusan Wasit. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga merasakan hal serupa saat menghadapi Singapura di semifinal leg pertama Rabu lalu. Indonesia bisa saja mendapat hadiah tendangan penalti karena Ricky Kambuaya dijegal back Singapura, Nazrul Nazari di garis kotak penalti Singapura. Namun Wasit menilai pelanggaran berada di luar kotak, sehingga hanya memberi tendangan bebas untuk Indonesia. Jika melihat tayangan ulang, memang pelanggaran berada tipis di dalam kotak penalti, namun tidak adanya teknologi VAR dalam piala AFF membuat keputusan Wasit tidak bisa direvisi. Keputusan AFF tidak memakai VAR karena minimnya perangkat pertandingan khusus serta kondisi teknis yang sulit dicapai karena masih dalam pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!